Terima kasih Biasanya ada cabai banget nih Aku tau sih kayaknya ini apa Apa? Yaudah, makan dulu Mix Oke, penasaran pengen tau rasanya semuanya Akhirnya aku cobain mix Semua empat-empatnya itu And then, cobain Seger gitu sih, enak Ini kayak, ini loh, harus kali ya Ini omat merah loh Ah, bohong Sebenernya jujur aja ya, aku suka banget Makanan yang asem gitu Dan aku nyobain tuh enak Aku suka Gak, bebas Feeling gue nih kayaknya something yang gotta do with Fruits gitu ya sama buah, jadi kayak gue pikir gue gak begitu suka buah sih Yang tadi warnanya rada kayak kentok Warna Yang tadi warnanya rada kayak kentok Warna... Ada campuran susunya Yogurt juga bisa Karena rada-rada sedikit rada kayak gini ya susu-susu aja Eh mungkin, okelah, madu dari susu kali ya Atau kalau misalnya aku tebak, ini creamer Creamer yang buat bikin kayak campuran kopi gitu loh Bukan, ini fresh cream Fresh cream? Bukan creamer, kalau creamer itu udah gak fresh Jadi ini fresh cream Tapi dia sama jenisnya, cuma beda jenis Krim? Susu dong, berarti orang lebih Susu ya Basenya susu, betul Madunya gue bener Ternyata yang putih itu Yang putih itu adalah katanya pure cream Nah, jadi cream yang murni Itu dia Oke, jadi ini sebetulnya Kalau di dalam pastry Ini kalau kita mix Itu kombinasinya kan Pastry itu kan biasanya sweet Nah, kita harus balance gitu loh Sama sawar-sawar Makanya pastry banyak pakai buah Oh gitu Makanya ini dua kandungan fruit Nah ini cream Biasanya Latar itu semua pastry pakai cream Oke, oke Oke, aku siapin dessertnya dulu ya Siap Oke Ini dia sweet endingnya Buat DJ Winky sama DJ Yasmin Jadi saya mau bikin dari roti Jadi sebuah dessert yang luar biasa Harum Enak dan gurih Oke, jadi kita akan slice bawahnya Let's start cooking now Kita akan slice Oke, yang kita butuhkan adalah Susu Sepertiganya cream Honey Telur kocok Dan kita tambahkan cinnamon powder Dan kita tambahkan sedikit salt Oke Oke Oke, nah ini udah tercampur rata Saya akan dipping ke dalamnya Empat-empatnya Ya Lucu-lucu banget bentuknya Oke Dan kita akan panaskan pan Dengan sedikit butter Oke, nah ini kita akan taruh diatasnya Oke Oke, jadi begitu udah coklat Seperti ini Kita balik Kita bisa kecilin apinya Dan begitu udah dibalik Kita naikin lagi apinya Oke Kita dapetin aromanya itu Dari butter yang kita panaskan Dan sedikit browning Dan dia begitu ketemu cinnamon Harumnya luar biasa Oke Oke Nah, ini dia French toast mungil sudah siap Kita akan pindahkan ke piring Wah, harumnya luar biasa Oke, jadi ini gak cuma saya sajikan dengan icing sugar Karena umumnya saya sajikan dengan icing sugar Ataupun dengan maple syrup Nah, saya akan sajikan dengan hazelnut Chocolate paste Dan kita akan sajikan dengan ice cream juga Waktunya patting sekarang assumes Apa yang bisa sampai 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 set Dari Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Motom! Motom apa? Motom, bahasa Argentina enak. Motom? Bahasa Argentina? Argentina persi kita. Motom Rocopono! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Enak banget! Oke, kayaknya waktunya cek salam lagi Yasmin. Back to work ya! Terima kasih banget loh! Setelah malam kita joget-joget, oke? Oke, thank you banget saya Sandra. Oke, thank you. Jangan lupa undang kita lagi kesini ya. Baiklah, baiklah. Ditunggu, ditunggu. Bye, Chef. Bye, thank you. DJ Winky and DJ Yasmin, thank you udah datang ke Safe Table. Next time kita nge-mix bareng, tapi makan makanan, bukan musik. Terima kasih. Semuanya keju, keju, keju gitu. Sampai minuman, minuman keju. Jangan bisa kayak gitu deh. Tapi kamu tau gak ceritanya dulu? Aku didengar dari DJ yang lain lah pokoknya ya. Ada ceritanya, Winky dulu tuh sampe masuk rumah sakit. Gara-gara overdosis keju! Serius?